Lepaskan saja, bila kau tak bisa bertahan. Kata siapa, Raffi dan Gigi nggak pernah BT-BT-an. Rasanya nggak mungkin deh jika sepanjang perjalanan rumah tangga mereka, di Oktober nanti genap berusia 6 tahun, tidak ada onak dan kerikil. Onak dan kerikil pasti ada di setiap rumah tangga. Perjalanan biduk rumah tangga Raffi dan Gigi juga sama. Bahkan baru-baru ini terungkap kalau mereka ternyata pernah ingin bercerai. Tak ada gading yang tak retak, tidak ada rumah tangga yang mulus-mulus saja. Rumah tangga Raffi dan Gigi yang dimulai sejak 17 Oktober 2014 memang banyak diguncingkan orang. Image playboy Raffi dan kencangnya gosip membuat ada orang yang bertaruh, bahwa rumah tangga mereka tidak akan bertahan 2 tahun. Tidak hanya soal gosip orang ketiga dan sikap playboy Raffi, sifat pekerja keras Raffi juga tidak jarang mengundang masalah. Karena itulah Mama Reita, Ibu Bunga Gigi, pernah menyentil sifat menantunya itu. Raffi itu pekerja keras banget. Iya kan? Kayaknya dia rezekinya lama beliau, udah banyak aja tuh masih kuat gitu kerja. Kerjanya, dedikasi sama kerja, itu sering banget. Dan dia, ini sayang banget sama Mbak Gigi yang merapatan. Dalamnya laut dapat diukur, dalamnya hati siapa yang tahu. Dari perjalanan rumah tangga selama 5 tahun, Raffi agaknya sudah menyelami isi hati istrinya. Lewat periode keliling dunia selama 4 bulan, Raffi menjauh dari segala gosip, sekaligus menarik diri dari segala kesibukan. Kalo misalnya Gigi gak bahagia sama gue, dia pasti akan udah meninggalkan gue. Nagita itu wanita yang bintar, yang cengdas. Itu yang tadi gue bilang, nah, kalo Nagita memang gak bahagia sama gue, pasti udah gak akan sama gue. Ngapain dia pertahan sama gue? Terima kasih telah menonton!